Kita beralih ke masalah pendidikan, pemirsa soal dan lembar jawaban ujian nasional tingkat sekolah dasar untuk wilayah Jakarta Selatan telah tiba di Suprayon sejak Sabtu. Ya, soal dan lembar jawaban kemudian disimpan di kepala seksi Dinas Pendidikan yang ada di setiap kecamatan di Jakarta Selatan. Ketua Suprayon 28 Kabupaten Baru Jakarta Selatan, Ahmar Nur Alam menjelaskan untuk wilayah Jakarta Selatan ada 10 kecamatan yang sudah mengambil soal ujian nasional di kantor wali kota sejak kemarin. Soal dan lembar jawaban disimpan di ruangan yang disegel dan dijaga polisi. Sedangkan untuk kecamatan Kabupaten Baru total ada 60 sekolah dengan peserta sebanyak 2.400 murid. Di Kabupaten Baru itu ada 60 sekolah negeri swasta dengan peserta 2.400. Kami sudah masukkan ke sini, sudah mengikat tiap sekolahan amplop besar-amplop kecilnya. Amplop besar isinya 21, amplop kecil isinya 11. Cukup, kemudian kami susun di dalam sini, kemudian setelah selesai, Pak Polisi dengan Kepala Seksi Binas Tidak Kecamatan Kabupaten Baru dan Ketua Suprayon menjegel ini, segel, disaksikan oleh seluruhnya. Dan setiap hari nantinya itu segel diganti. Seperti ini yang tertarik di sini, hari Senin, nanti besok pagi itu kita buka, selesai mata pelajaran bahasa dikeluarkan, kemudian kami segel lagi untuk besok. Terima kasih.